Hilangnya aset negara berupa situ di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, terus menjadi sorotan sejumlah pihak. Dugaan penyerobotan aset negara yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1 triliun ini masih dalam penyelidikan kejati Banten. Situ, ranca gede yang berubah menjadi kawasan industri ini berada di kawasan industri modern Cikande. Sejumlah pihak mempertanyakan penanganan kasus ini karena sejak bulan Oktober 2023 hingga Mei 2024, kejati Banten belum juga menetapkan satu pun tersangka. Ketua Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia Jepang Banten angkat bicara soal kasus ini. Dirinya menilai hilangnya situ ranca gede harus dilihat secara serius karena masyarakat tengah menunggu kinerja kejati Banten. Kejati harus berani mengungkap siapa yang bermain di belakang hilangnya situ ranca gede yang kini menjadi kawasan industri. Ya dari hasil penyelidikan mungkin ya itu ya, angka itu ya, itu sesuatu hal prestasi yang bagus gitu ya. Hanya nanti kita tunggu saja, masyarakat kan menunggu hasilnya seperti apa. Kalau secara fisik sudah jelas gitu ya, bahwa situ itu di alih fungsikan gitu kan. Apakah secara administrasi itu sudah benar atau tidak, kan diselidiki lah ya. Kemudian apakah sudah dapat izin, bagaimana amdalnya pada saat itu, apakah sudah ada visibilitas tadinya, apakah ada kajian akademis yang akan rumit ya. Selain itu, pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Tanggerang, yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum UMT, menilai penanganan kasus situ ranca gede sangat lambat. Seharusnya kejati bertindak cepat, karena kerugian negara sangat fantastis. Dirinya juga menunggu keseriusan penyidik kejati mengungkapkan kasus ini. Penanganan kasus alih fungsi lahan situ ranca gede di Kabupaten Serang, itu lamban penanganannya oleh kejaksaan tinggi banden. Padahal kasus ini kan sebetulnya sejak tahun 2027, jadi saya kira jaksaan harus segera gerak cepat untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam skandal besar ini, karena nilai kerugian negara yang sangat fantastis, yaitu sebesar 1 triliun rupiah. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Banten melakukan unjuk rasa mempertanyakan penanganan kasus hilangnya situ ranca gede. Ironisnya, pihak provinsi dan DPRD Banten belum angkat bicara soal kasus ini. Diduga kasus hilangnya aset negara ini melibatkan sejumlah pihak baik dari pemerintah dan swasta. Aril Maranus dan Amasayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.